Intro 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 Wah... Swager... Enak ya... Gak usaha minuman Intro 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 Izikat Dikat Memberikan PONIS Atau Apa bahasa lain Justice, ya Menghakimi orang lain Ya... Dengan Tidak benar Kita akan Merasakan beban yang sangat berat maka dari itu mari kita bersama-sama membangun pola pikir yang positif pola pikir positif itulah yang menjadikan nilai luhur bagi berkehidupan kita Saudaraku Kang Cito bangga dengan beberapa tayangan di media sosial khususnya di Serdi Group yaitu dengan sesering mungkin saudara-saudaraku dalam menawangkan Pak Gujuban sesering mungkin Kang Cito melihat atau membaca tulisan di grup kita yaitu dengan napas 3 kali wujud ganti selamat sekabani titik napas 1 kali itulah tahapan-tahapan yang akan menjadikan hidup tentram yaitu dengan menciptakan konsep kebaikan siapapun kalau sudah mempunyai konsep kebaikan dalam pola pikir dalam ucapan karena apa yang menjadi pikiran kita akan tumbuh atau akan muncul dengan ucapan kalau pikiran kita sudah mengatakan jangan bohong harus jujur jangan denam atau jangan sombong wujud ganti selamat sekabani titik adilnya diri pribadi atau konsep yang sering kita kenal seret-seret-seret atau napas 3 kali wujud ganti selamat sekabani titik napas 1 kali disitu manjing suworo nudui wujud ku utuh sejati urib kendalini daw artinya siapapun yang sudah pernah memasukkan atau memprotek ditanamkan apa maksudnya pikir kita ditanamkan diprotek protek diprogram jadi siapapun yang sudah memprogram dalam konsep napas 3 kali wujud ganti selamat sekabani titik napas 1 kali disitu tahapan demi tahapan banyak dari saudara-saudara kita berbenah ya berbenah terutama kansito sendiri sekarang banyak merasakan perubahan yang biasanya sering emosi yang biasanya kansito sering berburuk sangka sering nilai-nilai negatif sekarang sudah banyak berubah dengan tahapan-tahapan seperti itu jadi kansito merasakan perubahan dari laku ini sendiri ya mudah-mudahan dengan saudara-saudaraku yang lain bisa merambah bisa tumbuh nilai-nilai keluhuran dan umumnya negara kesatuan Republik Indonesia dengan dasar Pancasila undang-undang dasar 45 Bineka Tunggal Ika dari tatanan inilah mari kita bersama-sama membangun konsep keluhuran yang kita gaungkan yang kita sering menginginkan mempunyai keluhuran dari paling dasar yaitu pola pikir dulu jadi kalau pola pikir kita sudah menunjukkan tahapan-tahapan positif tapi positif disini jangan dikaitkan dengan dikaitkan dengan virus jadi konsep kita pertama mari menanamkan konsep positif positif thinking jadi benar-benar kepada siapapun kalau kita sering menanamkan positif tumbuh pertumbuhan pergerakan disitu akan membangun kehidupan kita karena dari paling dasar itu dimulai dari pikiran kita dulu kalau sudah kita baru beranjak ke ucapan dengan ucapan yang baik dengan ucapan yang santun dengan ucapan yang sopan dengan ucapan-ucapan yang membangun ajari anak-anak kita supaya dalam terap kehidupan kebersamaan dalam bergaul supaya kita menanamkan kebaikan anak-anak kita ajari berikan contoh dengan nilai-nilai kebaikan mari kita bersama-sama untuk mengenalkan arahan-araan ini yaitu kepada keluarga kita minimal keluarga kita dulu yaitu dengan nilai dengan tata cara napas tiga kali wujud ganti selamat cekabani titik napas satu kali selalu itu 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 ditanamkan supaya memori proyek proyek dalam otak kita khususnya dan anak-anak kita dan keluarga kita lingkup kita yang kita awali sedikit demi sedikit tahapani itu nantinya akan tumbuh membangun jadi jangan ajari anak kita untuk ikut-ikutan memponis orang yang tidak ya yang tidak sesuai dengan umumnya diponis karena kebanyakan dari omongan-omongan yang sering sering muncul di lapangan itu rata-rata anak-anak kita tidak tahu tapi dididik dididik untuk ikut menjatuhkan moral orang lain menjatuhkan nilai jahat kepada orang lain padahal orang yang dinilai jahat itu belum tentu jahat belum tentu jahat belum tentu jahat nah karena dengan sifat mungkin ada kepentingan pribadi ada kepentingan pribadi akhirnya orang yang tidak orang yang tidak mempunyai prasangka atau pemikiran jahat kepada mereka akhirnya terbangun terbangun untuk menyampaikan kata-kata yang tidak bagus juga nah dari kebiasaan-kebiasaan inilah mari kita saudara-saudaraku menghindari menghindari kata-kata yang jahat kita jangan menghindari orang lain karena kita hidup itu harus bersama orang lain tapi hindari cara pola pikir mereka hindari cara pandang mereka yang apa yang picik yang apa ya maksudnya yang picik cara pandang mereka pola pikir mereka yang picik jadi ibaratnya sekupi sekalanya masih sekala-sekala apa istilah yang sempit sekala sempit pikiran-pikiran sempit jadi mudah-mudahan dengan adanya arahan-arahan dari kita-kita ya khususnya saudara-saudaraku yang ada di paguyupan wujud jiwa sempurna ini dengan sering mengatakan seret-seret-seret atau nafas tiga kali wujud ganti selamat sekabani titik nafas satu kali itu akan membangun pola pikir kita pola nilai kehidupan kita jadi kalau menurut ilmu teori yaitu apa yang kita pandang apa yang kita masukkan apa yang kita ucapkan karena kita sering melihat HP dengan tulisan wujud ganti selamat sekabani titik itu itu selalu akan akan masuk akan membangun jadi dari nilai-nilai inilah keluhuran-keluhuran kita bisa terbangun kita gak usah minta disanjung orang lain kita gak usah minta dibanggakan orang lain kita tidak usah minta harus dihargai orang lain kita gak usah berharap minta dihargai tapi hargailah dari pemikiran pemikiran yang positif itu hargailah dari pola pikir atau pemikiran pemikiran positif itu yang kita pandang yang kita masukkan atau yang kita ucapkan jadi apa yang kita pandang apa yang kita dengar apa yang kita masukkan apa yang kita keluarkan itu cara kita dengan sendirinya dengan sendirinya ku utuh sejati akan memberikan nilai kita tersebut nilai pada diri kita tersebut jadi kita jangan apa gila hormat ya mana itu jadi ambisi ya ambisi jadi jadi bukan kita ya yang minta jadi harapan harapan Kang Cito makanya Kang Cito tidak ingin disanjung dipuja dipuji atau dikutuskan atau di di wah tidak ingin seperti itu mari kita bersama-sama membangun karena Kang Cito dengan saudara-saudaraku saudara-saudaraku dengan kasih tau tidak ada bedanya kita sama kita sama mari kita membangun supaya apa supaya dalam praktek kehidupan sehari-hari kita bisa 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 menciptakan suasana ketentraman jadi kita tidak usah menggunjing atau merasani atau membuli orang lain nyepatani nyumpai menghina orang lain jangan ya katakanlah kepada orang yang belum kita paham tentang karakter mereka tanamkanlah selalu dengan kebaikan dulu dan harapan Kang Cito dengan arahan-arah nafas tiga kali wujudkan selamat sekabani titik nafas satu kali atau wujud dengan selamat semuanya titik nafas satu kali itu disitu akan tercipta benih-benih benih-benih positif jadi dalam kontek kehidupan ini mari kita bersama-sama membangun nilai positif cara penyampaian kalau kita disumpai orang lain kalau kita disepatani orang lain kalau kita dicemoh orang lain kalau kita dihujat orang lain jangan sekali-kali kita membalas dengan ucapan jangan kita ngimbangi jangan sampai kita ngimbangi alangkah baiknya kita kalau mau ucapkan adil ucapkan adil nafas satu kali kalau mau kalau mau menyampaikan lagi kalau mau lebih lebih spesifik kayak gini kalau ada orang yang mengatakan kita padahal kita tidak melakukan biasanya ada ada nilai apa rumus mencari pembenaran gini ketika kita dipitnah kita akan melawan dengan ungkapan kalau kita tidak membela berarti kita dikatakan ya rata-rata hukum diumumkan seperti itu kalau kita tidak membela pasti dikatakan ya tapi beda kalau di arahan paguyupan kita dengan fitnah yang datang coba kita tentramkan sejenak apa kebenaran yang disampaikan dengan tahapan-tahapan ucapkan adil tahapan ini hati-hati ketika kita disumpai sama orang yang mengatakan bahwa bahwa dalam penyampaian itu tidak pernah dilakukan tapi di diarahkan maksudnya ya dituduh ya dituduh itu harus benar-benar kita tentram dulu baru kita menyampaikan ucapan uret tentram utuh sejati luluh sejati duduh sejati wujud sejati adil diri pribadi sejati ucapan balik onok abeh menungso sing nuduh manjingi bobo tingkono balik onok menungso kang wasani ang koro jadi tahapannya seperti itu mudah-mudahan saudara-saudara yang gemar memfitnah kepada kita-kita orang yang tidak pernah melakukan orang yang tidak pernah menyalai mudah-mudahan semua akan disadarkan dengan ku utuh yang menguasai tahapan itu sendiri mudah-mudahan apa yang disampaikan kan si toh ini ada guna dan manfaatnya untuk nilai keluhuran disini jangan sampai kita terpengaruh kepada omongan-omongan yang berseliweran atau bahasanya apa ya berkeliaran omongan-omongan yang sudah umum gosip ya ya mas berita tidak benar ya jadi jangan ikut-ikutan supaya kita tidak akan kena karma jahat itu sendiri dan kalaupun ada yang sering menyampaikan nilai-nilai kebaikan mari kita bantu semoga kebaikan yang disampaikan tersebut bisa ngemboko bisa tumbuh ngemboko bisa meluas nilai-nilai positif untuk kebersamaan jadi arahan kang sito bisa dipahami mudah-mudahan ada manfaatnya jam 10 meditasi bersama jam 10 meditasi bersama ini waktunya masih ada sekitar 28 menit ada pertanyaan mas yuk pertanyaan dulu mudah-mudahan saudara-saudaraku yang lain bisa gabung ya dalam acara ini pertanyaan pertama mas mas Dullah Kediri mas Dullah Kediri wujud ganti selamat sekabini titik pada tahun 2004 saya pernah menti mati ditutupin jarik temujur ngalor yang menunggu di samping saya adalah ikan saya terus tiba-tiba saya keluar dari jarik itu lalu terbang ke arah barat di saat terbang saya melihat di bawah saya ada lautan luas lalu tiba-tiba saya meluncur di sana ke dalam lautan sampai saya terus menyerang ke dasar laut itu di dasar laut saya melihat ada tiga barang yaitu dipasangin minyak wangi satu botol dan satu bakar karun dan saya mengambil minyak wangi itu saya mengambil minyak wangi itu saja terus saya membawa timbul ke atas mimpi yang kedua selang beberapa hari saya tiba-tiba ada dirita saya dengan pakaian putih seperti seorang presi dan di lain itu saya berwujud tapi tidak pakai air karena disitu tidak ada air saya akan-akan berwujud pakai udara saja yang menyebabkan itu iya nunggu suara tumoto kuoso nuduno wujud kesejatian mas dola riono kediri mimpi sampian dalam konteks mimpi mati ditutupi jari kain atau jari muncul ngalor terus sampian metu soko tutupan kumau kuoso kang nuduno dawuk kutuh sejati kang natano laku lung gue suara matepi urib mas dola priyono piro piro laku ikim bokmen nowo jabarani ini mas ya tahun rong upapat yang kono sampian yang tahapan bokmen nowo kisaran sampian usian hampir sekitar lima selamat